Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Renaldi Dayat Dengan NIM 0603521088 Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani Vilo yang berarti cinta dan sofi yang berarti kebijaksanaan Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan Dan prinsip-prinsip untuk mencari kebenaran Berfilsafat berarti berpikir secara nasional Logis, mendalam, dan bebas Yang membahas mengenai eksistensi, nilai, akal, kisiran, dan lain-lain Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum masehi Hingga pada zaman klasik atau periode helenistik Tokoh-tokoh populer filsuf Yunani diantara lain Ada Socrates, Aristoteles, Plato, Tels, Democritus, Heraklitus, dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Renaldi Dayat Dengan NIM 06 0352 1088 Akan mempresentasikan filsuf Eraklitus Apa sih Eraklitus itu? Eraklitus lahir di kota Epesus Di sebelah utara Miletus di pantai barat Asia Kecil Pada tahun 540 sebelum masehi Eraklitus adalah filsuf barat pertama yang melampaui teori fisik Dalam mencari dasar-dasar metafisik dan aplikasi moral Ini adalah gambar Eraklitus Eraklitus dikenal sebagai si gelap Karena perkataannya yang sukar dipahami artinya Dan nama itu menunjuk pesimisme yang ada padanya Pesimisme ini ditimbulkan dari keadaan politik pada waktu itu Atau akibat pengajarannya tentang kefanaan dunia Fragmen-fragmennya yang ditemukan Ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang etetis dan rumit Sehingga bisa menyebabkan salah penyapsiran bagi pembacanya Eraklitus seringkali dikenal dengan pemikiran-pemikirannya Yang mengenai perubahan dalam kosmos dan keseimbangan yang ada di dalamnya Dia juga banyak mengulas mengenai pertentangan yang ada di dunia ini Ini diutarakan lewat ungkapan bahwa perang adalah bapak dari segala-galanya Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pertentangan yang terdapat di alam semesta Tercipta sebuah harmoni kehidupan Hasil pemikiran Eraklitus 1. Logos Eraklitus mengungkapkan bahwa pendengarnya tidak sanggup memahami Logos Karena mereka hidup dalam dunia mereka sendiri Mereka tidak sadar bahwa mereka terkurung dalam alam pemikiran mereka sendiri Sehingga tidak dapat membuka diri pada Logos Padahal dalam pandangan saat itu bisa dikatakan Logos menjadi sumber dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Eraklitus lewat pemikirannya ingin mendorong, mengusik, dan mendesak pendengarnya untuk menjadi sadar Dan berpikir secara lebih luas tentang dunia sekitarnya 2. Api Eraklitus ingin menunjukkan bahwa api ini memiliki daya-daya untuk menciptakan sesuatu lewat panas dan pinjar cahayanya Hal ini dinyatakan dalam fragmentnya Kosmos ini sama bagi semua Tidak pernah dibuat oleh manusia maupun Tuhan Kosmos ini selalu ada, sekarang ada, dan akan ada seperti api yang selalu hidup, menyalah, dan merudup sesuai masanya 3. Harmoni Maksud dari sesuatu yang dinamis disini adalah Keberadaan perlawanan-perlawanan yang sebenarnya terdapat dalam satu hal yang sama Kesatuan yang ada tersebut justru dibentuk dari apa yang saling bertentangan dalam pandangan manusia pada umumnya Hidup atau mati, bangun atau tidur, muda atau tua, semua sama saja Karena masing-masing berubah kelawannya dan sebaliknya Pernyataan ini ingin menunjukkan bahwa pada dua hal yang berbeda terdapat kesatuan yang menjadi hakikat dari suatu hal Meskipun dua hal tersebut berlawanan sekalipun tetapi tetap saja diakui sebagai satu kesatuan Yang keempat ada sungai Pemikiran era kleitos ini menegaskan bahwa tidak ada yang stabil sama sekali Karena terjadi perubahan terus-menerus di alam semesta Perubahan itu sendiri merupakan siklus yang akan selalu terjadi dalam kosmos Perubahan yang terjadi ini mengambil sungai yang mengalir sebagai contoh Untuk menggambarkan bagaimana air terus bergerak dan tidak tetap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fiza Kila dari program studi psikologi pendidikan Dengan nomor NIM 0603521901 Dalam video kali ini saya akan membahas tentang filsafat binani Sebelum kita ke pembahasan binti kita hari ini Saya akan menerangkan sedikit apa itu filsafat Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia Filo yang artinya cinta dan sopia yang artinya kebijaksanaan Filsafat sendiri memiliki arti yaitu cinta kebijaksanaan Sokrates Sokrates merupakan salah satu filsaf ternama dan terkenal di Yunani Ia lahir pada tahun 469 sebelum masehi di Atena Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Sopronisko dan ibunya yang bernama Peneret Sokrates mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-71 pada tahun 399 sebelum masehi Sokrates merupakan generasi pertama dari tiga filsuf Yunani terkenal yaitu Aristoteles dan Plato Oleh karena itu dia disebut sebagai Bapak Filosofis Poin penting pemikiran Sokrates Yang pertama, ia lebih suka memahami tentang gejala sosial, perilaku manusia, semua tentang manusia, sosial politik, serta etika politik kenegaraan Yang kedua, ajaran filosofisnya tidak pernah dituliskannya, melainkan melakukannya dengan perbuatan, serta mempraktikan dalam kehidupan Yang ketiga, objek pikir bukanlah alam semesta, melainkan manusia Manusia adalah makhluk saudar yang dapat mengatur perilakunya sendiri Yang keempat, Sokrates juga membantah tentang ajaran kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak dapat tercapai Sokrates berpendapat bahwasannya sebuah kebenaran dapat tercapai Dengan cara berdialog dan diskusi Yang kelima, Sokrates memiliki hobi berdialog dan diskusi Hal inilah yang menjadikannya ciri khas dalam dirinya Dengan berdialog dan diskusi akan mendapatkan sebuah kebenaran Ada pun kontribusi Sokrates dalam psikologi adalah Yang pertama, minat dan jiwa, etika dan moral, metode induktif Metode Sokrates, prekrusor konstruktivisme, penggunaan ironi, konfrontasi Cukup kiranya apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Saya Fiza Akila, mohon pamit menurut diri, terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rifan Rukai Ruzia Kusman dari Kompok Fiatan Psikologi Umum Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf inami yang bernama Demokritus Demokritus adalah seorang filsuf inami yang termasuk di dalam masak otomisma Ia adalah seorang murid dari Lukipos pemilih masa tersebut Penyikirannya yang paling terkenal adalah penyakirannya dalam menggunakan hal-hal Riwayat singkat, kehidupan Demokritus Demokritus dilahirkan di kota Bdera, Yunani Utara Ia hidup sekitar tahun 370 hingga 460 sebelum masehi Selain belajar kepada Lukipos, ia juga belajar kepada Anasagoras dan Pirolaos Demokritus tetap digolongkan sebagai filsuf prosokratik Hal ini dikarenakan karena ia melanjutkan dan mengembangkan teori atomisme yang diajarkan oleh Lukipos Pemikiran Demokritus Yang pertama ada pemikirannya tentang atom Di sini Demokritus dan gurunya Lukipos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang mengandung realitas Yang kedua ada pemikirannya tentang dunia Dunia tercipta karena adanya atom-atom yang berbeda bentuk dan saling mengaitkan satu sama lain Yang ketiga ada pemikirannya tentang manusia Di sini Demokritus berpandang bahwa manusia terdiri dari atom-atom dan jiwa manusia digambarkan sebagai atom-atom yang halus Yang keempat tentang penyelan Sebelumnya telah dikatakan bahwa setiap benda yang tersusun oleh atom-atom memiliki gambaran-gambaran kecil Gambaran-gambaran kecil tersebut disebut idola Gambaran-gambaran inilah yang masuk ke panca indera manusia dan disalurkan ke jiwa Yang terakhir adalah etika Menurut Demokritus, nilai tertinggi di dalam hidup manusia adalah ketika keadaan batin tersebut sempurna atau utainia Berikut adalah ilmu-ilmu yang dituliskan oleh Demokritus Yaitu ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu stastra, ilmu epistemologi, dan ilmu etika Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani menurut pandangan Plato Plato lahir sekitar 427 sebelum masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum masehi Di umurnya yang 80 tahun Plato adalah seseorang yang diakini sebagai filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum Ia juga seorang penulis dan matematikawan Yunani Plato adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles Pemikiran dan pandangan Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates Karyanya yang paling terkenal adalah buku republik yang berisi urayan garis besar pandangannya pada keadaan yang ideal Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama Pemikiran Plato terhadap manusia Ilmu yang didapat oleh Plato tentang manusia tidak putus dari dualisme Pemikiran Plato tentang ide Ilmu yang didapat merupakan inspirasi dari gurunya Plato ingin menampakkan dua keberanian dan keadilannya Dan ingin meneruskan sifat-sifat gurunya lebih dalam Yaitu Socrates Pemikiran Plato tentang etika Tujuan hidupnya merupakan kesenangan dalam hidupnya yang berarti menyukai sesuatu Menurut Plato, idea tidak tergantung pada pemikiran manusia Melainkan manusia yang tergantung pada idea Ide yang dimaksud adalah citra pokok dan perdana dari realitas Manusia menurut Plato, kumpulan jiwa dan raga Asal mulanya manusia itu dari munculnya ruh Dan menurut Plato, tujuan hidup manusia di kehidupan senang dan bahagia Akan tetapi bukan hanya memuaskan hawa dan nafsunya Bagi Plato, dunia sesungguhnya merupakan dunia ide Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kenyataan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gina Fitri Indriana Dengan nim 0603521083 Dari kelompok 8 akan membahas tentang filsafat Yunani Tokoh Aristoteles Aristoteles seorang filsuf Yunani Lahir tahun 384 sebelum masehi di Stagira Lalu pindah ke Athena dan menjadi murid Plato lebih dari 20 tahun Setelah kematian Plato, ia menjadi guru Alexander Agung selama 4 tahun Aristoteles wafat pada tahun 322 sebelum masehi Pemikiran Aristoteles Pandangan Aristoteles yang rinci mengenai psikologi terfokus pada hubungan antara raga dan jiwa Ia menyatakan bahwa emosi kemarahan, keberanian, dan hasrat Serta berbagai sensasi merupakan fungsi-fungsi jiwa Namun semuanya hanya dapat berkinjak melayu raga Secara spesifik, sensasi menimbulkan gerakan dalam jiwa Dan gerakannya berkembang semakin kuat melalui meningkatnya pengulangan Sejalan dengan itu, pengulangan sensasi yang reliable menghasilkan pola-pola peristiwa internal Dan memori adalah serangkaian ingatan atas pola-pola tersebut Ia juga menghubungkan properti berbagai peristiwa fisik dan struktur pengetahuan manusia Dengan mempostulasikan 10 kategori yang memungkinkan klasifikasi, perbandingan, lokasi, dan penilaiannya 10 kategori yang dikemukakan Aristoteles Yang pertama, substansi Kategori universal yang pada intinya membedakan suatu objek seperti rupanya Contohnya, seorang laki-laki, perempuan, kucing, bunga, mineral, bahan kimia Yang kedua, kuantitas Kategori urutan bagian suatu substansi dan dapat terpisah atau berkesinambungan Kuantitas terpisah adalah numerikal, seperti 20, 5, 40 Kuantitas berkesinambungan dapat berupa suatu permukaan atau kepadatan Seperti garis, persegi panjang, atau lingkaran Yang ketiga, kualitas Yaitu kategori psikologis penting karena menggambarkan kemampuan atau fungsi-fungsi suatu substansi Yang keempat, hubungan Yaitu kategori yang memberikan referensi suatu hal kepada hal lain Contohnya, menjadi ibu, superioritas, kesejajaran, atau keagungan Yang kelima, aktivitas Yaitu kategori tindakan yang berasal dari satu agen atau substansi kepada yang lain Contohnya, berlari, melompat, atau bertarung Yang keenam, kepasifan Yaitu kategori menerima tindakan dari suatu yang lain atau menjadi sasaran tindakan Contohnya, dipukul, ditendang, atau menerima kehangatan Yang ketujuh, kapan Yaitu kategori yang menempatkan substansi dalam konteks waktu Contohnya sekarang, minggu lalu, atau pada abad ke-22 Yang kedelapan, di mana Yaitu, rujukan pada tempat Contohnya, di sekolah, di ruangan, di sini, atau di sana Yang kesembilan, posisi Merujuk pada asumsi postur spesifik Seperti duduk, rebah, atau berdiri Yang terakhir, berpakaian Yaitu kategori manusia yang unik Karena merujuk pada busana atau pakaian Seperti memakai setelan, memakai kosmetik, atau dipersenjatai Karya tulis Aristoteles Yang pertama, logika Berisi kategori, interpretasi, analitika awal, analitika akhir, topik, dan penalaran sofis Selanjutnya, ilmu pengetahuan Yang berisi ipah, biologi, psikologi Selanjutnya, metafisika Estetika yang berisi retorika dan puitis Etika, etika nekumensien, dan etika eudemien Dan yang terakhir, politik-politik konstitusi Athena Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh